Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut rombongan jemaah calon haji mengeluarkan percikan api saat lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut 450 jemaah calon haji asal Kabupaten Goa mengalami masalah mesin saat hendak lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah berada di udara selama satu jam lebih, pesawat Boeing 747400 ini kembali mengalami masalah hingga terpaksa melakukan prosedur return to base. Hal itu dilakukan guna memitigasi risiko. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Para jemaah kembali diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pesawat pengganti pada Rabu 15 Mei malam. Dapat kami sampaikan bahwa penebangan GA-1105, rute Makassar-Madinah pada hari ini yang merupakan kelopter kelima asal embakasi Makassar, melakukan prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan peroperasional pada penebangan tersebut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya pecikan api pada salah satu enjin tersebut. Atas kondisi ini, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Perlu saya sampaikan bahwa pendabangan tersebut telah mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 17.15 waktu setempat Dan hingga pernyataan ini kami sampaikan, seluruh penumpang tengah diarahkan kembali menuju asrama untuk menunggu kesiapan pesawat pengganti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.